Hai guys, halo, apa kabar guys semuanya yang di rumah, yang lagi di jalan, yang lagi nonton bareng sama Zoom satu komsel, satu keluarga Berasa banget ya kita udah setahun lebih mungkin kita ibadah online, ibadah di rumah, mungkin temen-temen juga ibadah bareng home gitu atau komsel Tapi gue ingetin temen-temen semua untuk tetap semangat menjalani ibadah kita ya setiap minggunya Karena kan kita juga ngajak bareng-bareng juga nih, jadi kan bisa pagi-pagi bangunin temennya yuk ibadah bareng yuk, kayak gitu ya kok Iya, jadi meskipun kita tetap di rumah, tetap online, kita masih bisa terus Zoom di komsel, juga kita jangan lupa setiap Senin kita ada half-ruta meeting bareng-bareng sama temen-temen kita di teens Betul banget, jadi jangan sampai kamu lost contact sama temen-temen di teens atau lost contact sama temen-temen komselnya, karena kita masih bisa connected lewat media yang ada Betul banget, oleh karena itu, ayo semua kita siapin hati kita, kita mau berdoa sama, kita mau ibadah Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami mau beribadah lagi sama-sama, kami mau tetap semangat, kami mau bersuka cita, karena kami tahu Tuhan Persekutuan dengan engkau mendatangkan sukacita, mendatangkan kasih korna buat setiap hidup kami Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk kami siapkan ibadah hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan, amin Happy Sunday! Shalom Sparkling, so this is the day to bring our praise to Jesus, amin Today we're going to praise to Jesus in this place This is the day that you have made, whatever comes I won't complain For all my hope is in your name, right now your joy awaits my praise Come on! I give thanks for all you have done, and I will sing all your mercy and your love, your love is unfailing, Lord I am grateful ациhana Yes, here is so much, Lord In our hearts come, You promote me up, You set my feet on higher ground So here I stand, you are my God His gratefulness, my solid rock I give thanks for all you have been And I will sing of your mercy and your love Your love is unfailing, for I am grateful I give thanks for all you have done I won't forget all the battles you have won Your love is unfailing, for I am grateful Oh, we lift our hands to you Come on! And as we lift our hands to heaven Heaven's open, heaven's open So let our lives declare the love Our God has spoken over us Come on, sparkly, let's give thanks! I give thanks for all you have done And I will sing of your mercy and your love Your love is unfailing, for I am grateful I give thanks for all you have done I won't forget all the battles you have won Your love is unfailing, for I am grateful Yeah... Yes Lord, here we are, we are so grateful Because we know who you are, Jesus A faithful God, a faithful father For our life And today we worship you, Jesus In the mountain air In the valley low You are always there You are always close I can feel your grace As you guide myself In the darkest place I know who you are Lord, maker, savior I know that you do it all I know that you do it all You are greater Your love for me will never fade away Those who hope in you will never be ashamed I know who you are You have loved the earth And you understand You know every heart And you hold my hand Though the storms may rage They still know your name Jesus I know who you are Oh, I know who you are Oh, I know who you are Oh, Lord, maker, savior I know that you do it all You are greater Your love for me will never fade away Those who hope in you will never fade away Those who hope in you will never fade away Those who hope in you will never fade away Oh, Lord, maker, savior I know that you do it all You are greater, don't ever leave You'll never fade away Those who hope in you will never be ashamed I know who you are Ooh, I know who you are The source of all professional Come on sparkling, sing it out, sing it out with our faith Sing it out loud I may not have much love, but you provide With every waking breath, I lift you high You hear my every breath, you are by my side God, I know you God, I trust you May not have much love, but you provide With every waking breath, I lift you high You hear my every breath, you are by my side God, I know you God, I trust you You hear my every breath, you are by my side God, I trust you, Lord, you are by my side God, I trust you, Lord, you are by my side Savior, I know that you'll be whole You are greater, your love for me will never fade away Those who hope in you will never be ashamed God, I trust you, Lord, you are by my side God, I trust you, Lord, you are by my side Jesus, I know who you are Jesus, I know who you are Jesus, we know who you are A mighty God A loving father Oh, we trust in you We don't have much love, but you provide You are the source of our joy You're the source of our hope You're the source of our transition love You are worthy, you are worthy of our grace You are worthy, you are worthy of our grace We put our trust in you Even we don't see anything, we trust in you You are worthy, you are worthy of our grace You are worthy of our grace You are worthy of our grace Mungkin di studimu atau di pekerjaanmu Teman-teman tapi hari ini firman Tuhan datang dan berkata Tetapi jawab Tuhan kepadamu Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan dan kesesakan Oleh karena Kristus Sebab jika lemah Jika aku lemah Maka aku kuat Teman-teman hari ini kelemahan-kelemahan apa yang sedang kita hadapi Mungkin kita sering jatuh di dalam dosa Mungkin kita sering gak bisa lepas dari setiap kemalasan kita Mungkin masalah-masalah hidup kita datang terus-menerus Mungkin kesedihan kita Mungkin kebosanan kita Teman-teman hari ini apapun yang kita sedang alami Percayalah Kekuatan kita sendiri gak akan pernah cukup Tapi hari ini kita boleh berdiri Kita boleh kuat Karena gak ada kasih karunia Tuhan Hal yang mampungnya hidup setiap kita Hari ini jangan pernah melihat bahwa engkau berdiri sendiri Bahwa engkau berjalan sendiri Tapi lihatlah Ada tangan Tuhan yang kuat yang menonton hidupmu Kau mungkin gak punya cukup kekuatan Tapi dia Allah Yang akan menyediakan kasih karunia yang cukup untuk hidupmu Yes Lord Terima kasih karunia yang cukup untuk hidupmu 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 Jesus Yes Tuhan Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karuniamu Tuhan dalam hidup setiap kami Sehingga hari ini kami boleh berdiri Kami boleh terus berjalan di dalam iman Terima kasih Tuhan ini hidup kami Tuhan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih karuniamu Yuk teman-teman kita yang percaya Kita yang mengucap syukur Kita katakan Amin Halo teens Senang banget hari ini kita bisa ibadah bareng lagi Dan gimana kabar kalian Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk menengah firman Tuhan Masih dalam tema hidup dalam penyediaan Tuhan Nah kita mungkin selama bulan Mei Juni ini Dari firman Tuhan di ibadah Dari mungkin saat eduh juga Kalau kalian ngikutin saat eduh kita bersama-sama di Abel Palem Banyak bahas tentang Bagaimana Tuhan itu mencukupkan kita Tuhan menyediakan kita Nah teman-teman Sudah praktikin belum firman Tuhan Sudahkah hari ini engkau percaya bahwa Tuhan itu bakal mencukupkan kita Sudahkah hari ini engkau bersyukur Sudahkah hari ini engkau menang dari kekhawatiranmu Nah kalau hari ini mungkin teman-teman masih ada khawatir Masih ada ragu gitu ya Gak apa-apa ya manusia ya Karena kita melihat realita Mungkin tidak seperti apa yang kita bayangkan Dan kita mulai khawatir Kita mulai meragukan Tuhan Tapi jangan berlama-lama tinggal dalam keraguanmu Ayo hari ini kita harus menang dari kekhawatiran kita Kita percayakan hidup kita sama Tuhan Ya sama seperti khutbah Kamondi ya minggu lalu ya Kita percaya dan kita mau entrust Kita mau mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Hari ini saya ingin menyambung Bahwa bagaimana sih caranya Supaya kita bisa entrust Our life seluruh hidup kita kepada Tuhan Nah teman-teman Sama seperti Yesus mengajarkan kita berdoa Ya di doa-doa kami bahwa dia bilang Berikanlah kami pada hari ini Makan kami yang secukupnya Nah kalau Yesus ajarin kita Meminta yang secukupnya Saya percaya Itu berarti yang terbaik buat kita That means Cukup itu adalah baik Cukup itu adalah baik Nah hari ini mau gak kita punya prinsip Dalam kehidupan kita bahwa Cukup itu baik Nah selama 32 tahun 10 bulan Saya hidup ya Saya menyadari bahwa Cukup itu baik Ya Sekarang kalau makan all you can eat teman-teman Aduh udah males banget Makan sepuas-puasnya Makan kebanyakan tuh udah males Karena ketika kita makan terlalu banyak Akhirnya jadi begah gitu ya Jadi sekarang kalau makan all you can eat Ya secukupnya aja gitu ya Pelan-pelan menikmati gitu Terus ya banyak hal teman-teman Dalam kehidupan ini Saya bayangkan kalau misalnya Kayak kita make up gitu Terlalu banyak jadi lebay Jadi jelek ya kan Kita olahraga terlalu banyak Itu juga jadi capek Tubuh kita butuh istirahat Gak dapet istirahat Akhirnya kita juga jadi sakit Segala hal yang berlebihan Itu ternyata tidak baik Ya Dan itu artinya cukup itu baik Nah tapi seringkali kan kita ngerasa kayak Aduh cukup itu gak baik Buat saya kak Ya Cukup itu gak baik buat saya Nah hari teman-teman Satu firman Tuhan di 2 Karunita 9 Raya 8 Dan Allah sanggup melimpahkan Segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan Dan malah berkelebihan Di dalam pelbagai kebajikan Jadi Tuhan sanggup melimpahkan Segala kasih karunia Maksudnya apa kasih karunia itu Maksudnya apa Kemampuan Kebisaan Mujizat Berkat gitu ya Kepada kita Supaya kita senantiasa Selalu Selalu berkecukupan Jadi firman Tuhan bilang Jelas Janji Tuhan bilang buat kita Bahwa Tuhan akan memberikan kita Selalu berkecukupan Malah berkelebihan Di dalam berbagai kebajikan Jadi yang lebih itu Bukan berkatnya kita Yang lebih itu adalah Saat kita melakukan kebaikan Buat orang lain Saat kita memberi Saat kita bermurah hati Gitu Jadi saya percaya bahwa Saat kita memberi Kita gak akan pernah kekurangan Ini firman Tuhan yang bilang Jadi teman-teman Hari ini yuk kita belajar Bahwa cukup itu baik Ya Enough is good Nah Mengapa cukup itu baik Ya Mengapa harus cukup Nah teman-teman Sama seperti yang saya ingat Indri share ya Dua minggu lalu Indri share tentang bagaimana Kenapa sih Tuhan mencukupkan kita Kenapa Tuhan kasih kita lebih Ya Salah satu alasannya simple Karena Tuhan pengen Supaya kita bergantung terus sama Tuhan Ya Tuhan pengen kita selalu mengandalkan Tuhan Teremen Orang tua Kasih kita uang jajan Orang tua Kasih kita uang jajannya pasti cukup Ya kan Apa namanya Saat kita SD Mungkin dikasih uang jajan Berapa SMP naik SMA naik Bahkan kuliah Mungkin kalian sudah dikasih uang jajan Bulanan Nah Ada perubahan Uang jajan yang dikasih orang tua Sama hidup kalian Kenapa Karena orang tua memberikan kalian Secukupnya Dan itu baik Bayangkan kalau Mungkin teman-teman juga punya ya Teman sekolah yang Uang jajannya banyak gitu ya Dikasih orang tua Kayak Oh Orang kaya gitu kan Berkelebihan dikasih uang jajan gitu Ya Mungkin kalau Anak Seorang anak gitu ya Anak SD SMP Dikasih uang jajan Misalnya ya Satu miliar sebulan gitu ya Lebih banget ya Kasih berkelebihan Ya mungkin dia akan Kayak Oh Party tuh setiap hari Ya kan Main ke Holy Wings SMP Anak SMP mainnya ke Holy Wings gitu Mungkin dia akan bayarin temannya Eh Kerjain tugas gue dong Jebret sejuta gitu kan Kasih temannya gitu Bayarin tugas gue dong Dan Akhirnya anak ini Gak lagi butuh orang tuanya Anak ini Gak lagi minta Sama orang tuanya Akhirnya apa Anak ini merasa Dia bisa melakukan semuanya sendiri Karena dia punya uang Karena dia punya sesuatu yang lebih Yang dia bisa andalkan Hari ini teman Jadi anak ini akan bergantung sama Uang yang dia punya Bukan lagi bergantung sama orang tuanya Sedih gak Ya mungkin kita belum jadi orang tua ya Eh mungkin boleh tanya Kak Diman Coba Kak Diman Kalau Naomi Udah bisa apa-apa sendiri gitu Gak butuh papanya lagi Mungkin sebagai orang tua Agak sedih teman Nah tapi kita percaya bahwa Saat kita dikasih uang jajan Sesukupnya sama orang tua Kalaupun itu kurang Pasti kita minta lagi sama orang tua ya kan Kalau orang tua merasa emang Pantes atau emang Ya memang harus diberikan lagi Pasti orang tua akan kasih kita lagi Nah jadi pilihan kita Bagaimana kita mau Bergantung sama Tuhan atau enggak Kalau kita tahu bahwa Tuhan mencukupkan kita Supaya kita nempel tuh sama Tuhan Wah so sweet banget loh Tuhan itu Tuhan gak mau kita jauh-jauh dari Tuhan Nah Jadi cukup itu baik Kita cenderung bergantung Dengan apa yang kita punya lebih Dari orang lain Misalnya orangnya pinter banget Dia cenderung bergantung kepada kepintarannya dia Orang yang mungkin cakep ganteng Dia bergantung kepada kegantengan kecakepan dia Orang yang mungkin punya uang banyak Orang yang mungkin punya jabatan yang tinggi Dia cenderung bergantung dengan Apa yang dia punya itu Nah jadi kalau hari ini Kita diberikan secukupnya Tandanya Cuman Tuhan yang lebih dari hidup kita That means Tuhan mau supaya kita terus bergantung sama Tuhan Kita ngandelin Tuhan bukan duit kita Kita ngandelin Tuhan bukan kepintaran kita Kita ngandelin Tuhan Bukan dengan kebisaan atau talenta kita Nah tanda-tanda hari ini Bersyukurlah kalau Tuhan memberikan kamu cukup Itu artinya Tuhan pengen kamu dekat sama Tuhan Nah hari ini yuk kita belajar bersyukur Dengan kecukupan yang Tuhan berikan buat hidup kita Nah Saya tahu kak cukup itu baik Oke Saya tahu cukup itu baik Tapi secara manusia Saya ingin punya lebih Ya kan secara manusia Kita pasti pengen punya lebih Nah gimana sih caranya Supaya kita bisa merasa cukup itu baik Gimana saya bisa merasa Dengan cukup aja Itu baik buat hidup saya kak Nah hari ini ada satu prinsip Yang saya pengen ajarin kita buat kita semua God is enough Ya God is enough Tuhan itu cukup buat hidup kita Nah Sudahkah kita merasa Tuhan cukup buat hidup kita Sudahkah kita merasa asalkan gue punya Tuhan Itu udah cukup Tuhan tuh segala-galanya dalam hidup kita Nah teman-teman Kita buka satu ayat Di 2 Korintus 3 ayat 5 2 Korintus 3 ayat 5 berkata seperti ini Dengan diri kami sendiri Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu Seolah-olah pekerjaan kami sendiri Tidak Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah Nah yang bagus adalah Saya pengen kita bahas di Terjemahan dari NKJV Ya New King James Version Berkata seperti ini Baca Indonesia Bukan karena kami cukup dengan diri kami sendiri Untuk menganggap segala sesuatu berasal dari diri kami sendiri Tetapi Kecukupan kami adalah dari Allah Ya Kecukupan kami adalah dari Allah Seringkali kita berpikir bahwa Saya cukup dengan punya uang banyak Saya cukup dengan punya keluarga bahagia Saya cukup dengan si dia menjadi pacar saya Kita merasa Keberhasilan itu cukup buat hidup kita Kalau saya bisa kuliah Misalnya di mana terbaik Itu sudah cukup buat saya Tuhan Nah teman-teman gak Bahwa semua hal yang dari dunia ini Gak bakal pernah cukup Ya Semua hal dari dunia ini Gak bakal pernah cukup Jadi saya jadi ingat satu lagu Yang terkenal ya Liriknya gini All the shines of the thousand spotlights All the stars we steal from the night sky Will never be enough Ya Bahkan kalau kita punya Kita ngambil bintang-bintang di langit Buat menelangi hidup kita Itu gak akan pernah cukup Towers of gold Are still too little Ih lebay banget Ya Menara emas lu Terlalu kecil Ya Karena Gak pernah cukup Ya Never enough Gak pernah cukup Sampai teriak-teriak Emang manusia Gak bakal pernah cukup Jadi kalau engkau cari Kepintaran Uang Keberhasilan Itu Kalian merasa Akan cukup Kalian salah Ya Manusia gak akan pernah merasa cukup Sebelum dia punya Tuhan Why? Ya Saya akan menjelaskan satu logika Seperti ini Ya Unlike the supply in the universe God's supply of the sufficiency cannot be run out Tidak seperti persediaan di seluruh alam semesta Persediaan Tuhan Untuk memenuhi kecukupan kita Itu gak akan pernah habis Bayangkan teman-teman Sebanyak-banyaknya air di planet bumi Itu akan habis juga Ya Sebanyak-banyaknya waktu Ya Hari Jam Detik Dalam kehidupan kita Itu juga akan habis Tapi Persediaan Tuhan Buat mencukupkan hidup kita Gak akan pernah habis Ya The God's supply Itu gak akan pernah habis Buat hidup kita Jadi God's enough Is always enough Ya The world's enough Is never enough Jadi kalau kita mencari kecukupan dari dunia Gak akan pernah cukup Tapi saat kita mencari kecukupan dari Tuhan It's always Be enough Ya Jadi pilih mana teman-teman God's enough Atau Hal-hal dari dunia yang mencukupkan kita Kita percaya di ayat tadi bilang bahwa Segala sesuatu Tuhan akan memberikan kasih karunia buat kita Supaya kita senantiasa Berkecukupan Ya We always be enough In the God's enough Jadi hari ini Coba tanamkan dalam pikiran kita God's enough Is the best Ya Kita gak cari kecukupan dari hal-hal yang lain Saat kita mencari kecukupan dari Tuhan Tuhan akan melimpahkan segala kasih karunia Untuk mencukupkan hidup kita Wow Jadi ibarat itu Kalau kita Mencari kecukupan Bergantung kepada uang kita Uang kita akan habis Tapi waktu kita bergantung kepada Tuhan Tuhan tuh gak bakal pernah habis Ya Masa buat hidup kita Teman-teman yang berdosa yang jadi Tuhan Tuhan aja gak pernah habis Mengampuni hidup kita Kesabaran Tuhan gak pernah habis Sama hidup kita Apalagi cuma kasih Ya Kasih makan Kasih kepintaran Kasih keberhasilan Itu hal yang mudah buat Tuhan Kita melihat bagaimana Tuhan memberi makan 500 ribu orang Kita lihat bagaimana Tuhan memberikan mana Ya buat bangsa Israel Selama 40 tahun Banyak banget Kita melihat bagaimana Tuhan Mengirimkan Burung untuk memberi makan Buat Nabi Elia Dan banyak hal yang Tuhan lakukan Mujizat dia bisa lakukan Untuk mencukupkan hidup kita When we choose God's enough Ya Waktu kita memilih untuk kita Percaya kepada kecukupan Tuhan Artinya teman-teman Asalkan ada Tuhan Itu udah cukup Ya When we choose God's enough Artinya Asalkan punya Tuhan Itu udah cukup Buat hidup kita Pertanyaannya Apakah Kamu sudah bahagia Dengan Kristus Ada hidup kamu Atau kamu masih Merasa kurang Kamu Lebih berpikir Saya bahagia Kalau saya punya Kristus Dan saya pintar Saya punya Kristus Dan saya cantik Ya kan Udah masuk surga Pintar Cantik lagi ya kan Wah itu eh Semua orang mau Saya merasa Saya bahagia Kalau saya punya Kristus Dalam hidup saya Dan keluarga saya Harmonis Dan keluarga saya Punya Kristus Juga lagi Saya merasa bahagia Kalau saya punya Kristus Dan lain-lain Itu artinya Kita belum merasa The Christ Is enough for us Jadi Hari itu teman Bukan salah Bukannya salah Kalau kita Pengen pinter Bukannya salah Kalau kita pengen Punya keluarga harmonis Bukannya salah Kalau kita pengen Berhasil Tapi Saat kita punya Semuanya Pertanyaannya balik Apa yang menjadi Sumber kebahagiaan kamu Kalau dulu Kamu gak punya Apa-apa Kamu punya Tuhan Kamu percaya Tuhan Kamu merasa Wah Christ is Everything Dan saat kamu Bertumbu semakin Dewasa Kamu mulai kaya Mulai berhasil Mulai Punya keluarga Apa yang menjadi Sumber kebahagiaan kamu Apakah tetap Kristus Atau malah Keluarga kamu Atau hal-hal yang lain Seringkali kita Menggantikan Kristus Sebagai sumber Kebahagiaan kita Padahal Cuman Kristus Satu-satunya Yang bisa membahagiakan Hidup kita Hari teman-teman Is Is their guts Is enough for you Apakah Tuhan Cukup buat hidup kita Coba hari kita Berpikir Jangan Iya ya Saya sudah bahagia Belum ya Waktu Kristus Ada hidup saya Atau saya Sumber kebahagiaan saya Dari Keberhasilan saya Di sekolah Sumber kebahagiaan saya Saya bahagia tuh Kalau keluarga saya Harmonis Tapi hari itu Kita mau belajar Sama-sama First thing first Is God Ya Hari kita mau Mempriotaskan Tuhan Sebagai sumber Dari kehidupan kita Satu ayat Di Filipi 3 Paulus berkata Seperti ini Tetapi apa yang dahulu Merupakan keuntungan Bagiku Sekarang ku anggap Rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu Ku anggap rugi Karena pengenalan Akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia Daripada semuanya Oleh karena Dialah Aku telah Melepaskan Semuanya itu Dan menganggapnya Sampah Supaya aku Memperoleh Kristus Apa yang kita Kejar dalam hidup ini Apa yang kamu Kerjar Di dalam kehidupanmu Apa yang menjadi sumber Kebahagiaan Atau ketananganmu Ya Saat kita mengenal Kristus Kita akan dibuat Semakin jatuh cinta Dan itu Yang membuat kita Relak untuk Melepaskan semuanya Karena cinta Karena Tuhan Kalau hari ini Untuk Melepaskan Dosamu saja Engkau gak sanggup Untuk melepaskan Hobimu saja Engkau merasa Kayaknya sulit Hari ini Untuk cuman Men-spare waktumu Untuk kau berdoa Untuk kau bersaat eduh Dimana kau nonton Korea Atau denger musik Itu engkau gak sanggup Hari ini mau gak Kita belajar sama-sama Kita semua sama Kita semua masih belajar Saya pun masih terus belajar Saya pun masih suka Saat eduh malam-malam Padahal saya mau Komitmen pagi-pagi Masih banyak kekurangan Yang kita lakukan Tapi hari ini Intinya adalah Semakin kita mengenal Kristus Kita akan semakin Dibuat jatuh cinta Sampai kita rela Melepaskan semuanya Matius 13 Sudahkah hari ini Kita rela Melepaskan semuanya Demi Tuhan Ya Proses Gak apa-apa ya Proses Mungkin hari ini kau Ceren berpikir Iya ya Banyak hal-hal Yang lebih penting Daripada Tuhan Dalam hidup saya It's okay It's okay Semua proses Yang penting adalah Kenal Tuhan Lebih dalam Kejar Tuhan Pengenalkan Tuhan Lebih lagi Supaya kau semakin Jatuh cinta Di buatnya Ya Saat kau Mengenal Tuhan Kau berdoa Kau hidup dalam kebenaran Kau mendapat banyak Berkat Mujizat Dan janji-janji Tuhan Dinyatakanlah hidupmu Kau semakin yakin Uh Tuhan kita hidup Yesus itu Mengasihi aku Dan kau semakin Mencintai Tuhan Kau semakin Mencintai Yesus Hari itu teman-teman Banyak hal yang Terjadi dalam Kehidupan saya pun Saya menyadari bahwa Saya mulai bisa Melepaskan satu-satu Dalam kehidupan saya Saya mulai bisa Melepaskan Ego-ego saya Semua karena Saya mau belajar Mengasihi Tuhan Hari ini Christ is enough for you Ya God is enough for us Hari ini teman-teman Terakhir Saya ingin Bacakan satu cerita Ya Kisah di balik lagu Christ is enough Teman-teman tau lagu Christ is enough ya Dari Hillsong Ya kan Christ is enough for me Christ is enough for me Oke Nah Ini ada ceritanya yang Saya Berdoa supaya ini bisa jadi Inspirasi Buat hidup kita ya Sekitar kurang dari 200 tahun lalu Terjadi sebuah kebangunan rohani Di negara Wales Ya Di negara kulit putih Itu teman-teman Ya Dari situ banyak Muncul misionaris-misionaris Yang muncul Dan diutus Ke berbagai negara Gitu ya Ke empat mata angin Gitu ya Ada yang kemana 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 gitu Ke empat penjuru bumi Pokoknya Nah Banyak diantara mereka Dibawa ke India Nah Dimana saat itu Wilayah India itu Masih dikuasai oleh Suku-suku Dan juga masih banyak Berhala-berhala gitu Kepada dewa-dewa Nah India ini merupakan Satu tempat yang berbahaya Ya Khususnya di wilayah timur Laut Asam Ya namanya Di daerah Asam ini Di bandar banyak praktek Pemenggalan kepala Kepala manusia dipenggal Untuk dijadikan mata uang Atau Inilah Tanda keberhasilan Atau Kekuatan gitu ya Simbol kekuasaan gitu Nah Sebagai misionaris Mereka datang ke sana Mereka memberitakan Injil Dan puji Tuhan Ada satu Keluarga yang Menerima Yesus Percaya kepada Yesus Percaya kepada Injil Dan ini mengubah Keluarga ini Ya Keluarga ini tuh Jadi Memberitakan kepada Tetangga-tetangganya Ya Kepada orang-orangnya Bahwa ada Injil Ada kebenar Ada keselamatan gitu Nah hal ini Memicu kontroversi Di desa tersebut Ya Sang kepala suku itu Mengamuk Ya Karena kekeluarga ini tuh Memeluk agama lain Kepercayaan lain Dibawa oleh orang lain Dibawa oleh orang kulit putih Gitu ya Orang di luar mereka gitu Nah Akhirnya kepala suku ini Menekan Mengancam gitu ya Keluarga ini Tapi Semakin Ditekan dan diancam Malah iman keluarga ini Semakin bertumbuh Semakin kuat Gitu Ya Dia semakin kuat Dia semakin giat Untuk memberitakan Injil Injil kepada orang lain Untuk supaya mereka Mengikut Kristus Nah akhirnya Karena udah menjadi Sebuah hal yang Mencemaskan gitu ya Akhirnya Satu desa ini Dipanggil Buat rapat gitu ya Biasanya kalau desa itu Ada kayak halaman luas gitu ya Dipanggil untuk rapat Di hadapan semua orang Ya Pria itu dan keluarganya Diperintahkan untuk Menyangkal Kristus Menyangkal Yesus Gitu ya Untuk menyangkal iman mereka Kepada Yesus Namun tidak satu pun Dari keluarga ini yang Mau melakukannya Dan apa yang terjadi teman-teman Sang kepala suku Suruh pemanah Ya Untuk manah kedua anaknya Ya Langsung mati di tempat teman-teman Ya Dengan begitu ketakutan Ya Sang pria ini Masih ditanya lagi Saya beri kesempatan kedua Kata kepala suku Maukah engkau menyangkal Yesus Maukah engkau Menyangkal kepercayaanmu Dengan ketakutan Pria ini berkata Meskipun gak ada orang Yang bergabung dengan saya Saya akan tetap Mengikut Yesus There is no turning back Ya Gak ada jalan kembali Gak ada jalan kembali Lalu Istriya dibunuh juga Dan ketiga kali Sang kepala Yesus bertanya lagi Maukah engkau menyangkal Yesus Tapi Pria ini dengan menangis Dia berseru Semakin keras Bahwa Salib ada di depanku Dulunya di belakangku Tak ada jalan kembali Tak ada jalan kembali Dan Pria itu pun akhirnya dibunuh juga Sama seperti istri dan anak-anaknya Nah Namun hal itu membuat Sang kepala suku jadi terganggu Gitu ya Mungkin waktu tidur Dia kepikiran Gitu ya Waktu makan Memakan dia kepikiran Dia membuat terganggu pikirannya Bagaimana sih bisa ada seseorang yang Bisa menunjukkan keberanian seperti itu Dia udah melihat Sang kepala suku udah melihat Banyak kematian Tapi gak ada kematian yang seperti itu Ya Siapa sih Kristus Sampai orang tuh mau mati buat dia Kekuatan seperti apa sih Yang Kristus punya Sampai Orang ini tuh gak takut Bahkan mau dibunuh Gitu Sang kepala suku akhirnya Berfikir Terganggu Dan akhirnya cuma ada satu jalan Yang bisa Sang kepala suku lakukan Akhirnya dia dan seluruh warga desanya Mau percaya kepada Yesus Mau belajar tentang Kristus Gitu Dan akhirnya teman Ending kita tau bahwa Sang kepala suku dan desanya juga diselamatkan Menjadi percaya kepada Tuhan Menjadi percaya kepada Yesus Dari seorang misionari yang mau mati Menuju kepada satu keluarga Yang mau mati buat Kristus Akhirnya ada satu desa Yang diselamatkan dan percaya kepada Kristus Hari kita mendengar banyak kisah tentang misionari Yang menyerahkan nyawanya di ladang misi gitu ya Mereka rela mati di umat Kristus God is enough for them Is God enough for you? Hari ini ya saya gak minta kita mati sih ya Buat Tuhan gitu Kita ke ladang misi kita mati Enggak juga Tapi hari ini Banyak kematian yang kita perlu lakukan setiap hari Kematian akan ego kita Kematian akan kenyamanan kita Kematian akan mungkin hal-hal yang kita anggap penting Lebih penting dari Kristus Kita mau matikan Statement terakhir God is enough Ini adalah akar dari damai sejahtera Saat kita mulai mencari yang lain selain Tuhan Kita mulai kehilangan damai sejahtera Ketenangan tidak dihasilkan dari ketidakhadiran masalah Tapi karena kehadiran Tuhan Mari kita mau sama-sama mulai berkata My enough is from God My enough is from God My enough is from God Bukan dari yang lain Hari ini mari Kita mau berdoa Saya mau berdoa buat kita semua Supaya hari ini firman Tuhan ini boleh kita praktekan Dan boleh berbunyi Buat kehidupan kita Bahkan mengubahkan hidup kita hari ini Sampai besok-besok sampai selanjutnya That God is enough for us Maukah hari ini kau mengambil komitmen Untuk menjadikan Tuhan prioritas utama dalam kehidupanmu Bahwa kita tahu bahwa Tuhan lah yang mencukupkan kita Tuhan lah sumber kebahagiaan kita Tuhan sumber kehidupan kita Mari kita berdoa Bapak, kamu ter syukur buat hari ini Buat firmanmu Tuhan Hari ini hambamu selesai mencakap firman Tuhan Bila roh kudus Engkau yang terus bekerja dalam fikiran Dalam hati Dalam jiwa anak-anakmu yang mendengar hari ini Tuhan Supaya mereka sungguh boleh Menjadikan Tuhan Sebagai sumber kehidupan mereka That God is enough for us God is enough for me My enough is from God Bukan dari yang lain Tuhan Hari ini Tuhan biarlah kami boleh terus mengasihi Tuhan Boleh terus mengenal Tuhan Dan semakin cinta kepada Tuhan Sehingga kami juga boleh rela Melepaskan Satu persatu kehidupan kami Untuk kami mendapatkan Kristus Menjadi yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan buat hari ini Bila kami mau belajar berkomitmen Tuhan Mulai hari ini Tuhan Kami menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kami Asalkan kami punya Tuhan Itu sudah cukup buat hidup kami Mari teman-teman Kau berdoa secara pribadi kepada Tuhan saat ini Katakan menjadi komitmenmu Katakan apa yang hari ini Engkau rindukan Untuk Tuhan menjadi kecukupan dalam kehidupan kita Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus buat firmanmu hari ini Biarlah firmanmu boleh kami praktekkan bersama-sama Tuhan Yesus Hari ini teman-teman Kita mau akhiri ibadah kita hari ini Kau boleh angkat tanganmu Dan terimalah berkat daripada Allah Bapak Dan cerita kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Dan penyertaan dari Kudus Dia akan menyertai hidup kita Menonton hidup kita Kemanapun kita melangkah Kita bisa memperhitungkan Tuhan dalam kehidupan kita Terimalah berkat dalam satu nama Dalam nama Yesus Dan kita berpercaya Mari kita bersama berkata Amen Tuhan Yesus memberkati Hai teens Gimana nih ibadah hari ini? Pastikan kamu belajar sesuatu ya Dan jangan lupa Untuk terus jadi pelaku firman Dan bukan pendengar aja Kita mau ngingetin Untuk teman-teman yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan Bisa langsung transfer ke nomor kening berikut ini And don't forget to stay connected in this pandemic Dengan follow Instagram kita di teens.sparkling See you next week and have a blessed weekend Sub indo by broth3rmax Terima kasih.